lihat kondisi kemarin paling enggak untuk mendudukan anggota Dewan kota itu di atas satu miliar itu itu harusnya harus disiapkan ya kalau kita enggak punya satu miliar ke atas lebih baik itu dia usah enggak usah buang-buang aja buang garam ke laut ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel podcast kita channel relter post TV channel channel memberikan informasi edukasi dan inspirasi nah ada sana dimanapun anda berada yang menyaksikan tayangan ini kembali lagi kita di program dialog bersama salah satu caleg yang sekarang Alhamdulillah berhasil duduk di DPRD kota Bungkulu yaitu Bang Edi Bang terima kasih kembali lagi di channel kita maksudnya enggak pernah apa sebosan Bang Edi dengan dia dialog kita nah seperti kita tahu ya di sana bahwa Bang Edi dari Partai Perindo sukses berhasil duduk di DPR kota Bungkulu dari Dapil empat ya Dapil tiga Dapil tiga selebar Kampung Melayu dari Dapil tiga iya selebar Kampung Melayu beliau meraih kursi keberapa memang kita ketujuh ketujuh ya kursi terakhir 12 itu termasuk prestasi yang luar biasa dan Perindo sendiri sudah berhasil mendapatkan dua kursi ya di DPRD kota Bungkulu Alhamdulillah dari 0 dari 0 jadi dua kursi Alhamdulillah nah Bang sekali lagi kami ucapkan selamat Bang terima kasih keberhasilannya duduk lagi di DPRD kota nah boleh dikatakan boleh dikatakan sedikit Bang artinya perjalanan Abang meraih di titik ini tentunya mungkin tidak semudah membalikkan telapot tangan ya kan ada proses-proses yang mungkin tidak semudah orang bayangkan nah boleh dikatakan Bang suka dukanya Bang menjadi caleg yang beribuan bertarung artinya bisa cara lolos ini bagaimana ya suka dukanya terima kasih ya ya selamat siang pemirsa ya saya ucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah 15 tahun saya berjuang di politik baru ini saya bisa gold artinya pengorban yang cukup berat untuk saya dan waktu yang cukup lama panjang-panjang nah memang kita lihat di 2024 ini luar biasa tidak seperti tahun-tahun politik sebelumnya ya karena kos politiknya sekian tinggi tinggi ya kemudian masyarakat pemilih ini memang ya kalau dibilang pragmatis betul-betul sangat-sangat pragmatis dan kalau kita tidak pinter-pinter untuk menyiasatinya walaupun banyak uang pun enggak akan bisa duduk tidak ada jaminan tidak ada jaminan terbukti anak wakil gubernur tidak bisa uang banyak punya jabatan kurang apa ya kurang apa artinya betul-betul kita harus bisa yang pertama itu menyeleksi tim-tim kita tim-tim di tingkat baikkan kalau kita memang berjenjang jadi ada tim di kecamatan tim di apa tingkat kelurahan dan tingkat TPR atau RT dan TPS yang jenjang paling tinggi ini yang harus kita betul-betul harus orang-orang yang betul-betul kenal kita dan dia pun empati terhadap kita baik itu keluarga ataupun teman ataupun hubungan kerja itu yang harus kita seleksi lebih awal karena apa begitu dia nurun lagi kebawah ikatan emosionalnya sudah jenjang kedua ini loyalitas terhadap kita akan semakin turun nah kan bagi para kandidat-kandidat atau mungkin calon-calon yang mungkin ini mungkin bagian dari inspirasi juga sebagian mungkin masukan juga kan tentunya apakah bicara efektif strategi politik yang dilakukan oleh para calek-calek pada saat pertarungan kemarin itu mengkombinasikan mana yang lebih efektif atau mungkin ada semacam perpaduan kalau strategi politik lewat belusukan kemudian pencitraan tanpa didukung dengan finansial umum menjadi garansi nggak bisa untuk terpilih Bang kalau melihat merasakan itu kalau lihat dari kemarin hasilnya artinya apa yang kita lakukan selama ini perbuatan kita yang kita kuda kita tanam jauh-jauh hari baik se di masyarakat di RT misalnya di pengurus masjid itu dampaknya kecil sekali pengaruhnya kecil sekali pemilih-pemilih sekarang lebih senang transaksional transaksional di hari last last minute di hari-hari terakhir injury time ya injury time itu yang mereka yang lebih senang jadi kalaupun kita sudah berbuat banyak sudah misalnya sudah sumbang masjid sudah bangun jalan tidak ada garansi ya ada ada dampaknya tidak ada garansi iya iya tanpa dibilas dengan tanpa di kita bilas lagi di hari-hari di hari-hari pun kalau kita tidak artinya tidak kita awasin tidak kita kawal kawal bisa lewat juga bisa lewat juga ya ada beberapa caleg menerapkan sistemnya yang mana yang sudah di eksekusi setelah di lapangan ya itu malah di labelin rumahnya dikasih stiker tanda 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 kalaupun tanda itu nanti hilang berarti ada keraguan ini maka artinya potensi suara ini akan hilang ya betul akan hilang nah artinya bang kalau melihat dinamika sekarang kan dinamika itu datang dan karakteristik masyarakat kota di Bungkulu kan melihat bagaimana para karakteristik untuk meraih kemenangan dalam sebuah kompetisi di pilkada di pilih-pilih ini artinya lebih mempunyi lebih mempengaruhi itu dari sisi transaksionalnya bang ya karena kita lihat dari kemauan dari masyarakat sekarang polanya seperti itu sebenarnya ini enggak bagus ya artinya kan keselian buruh ya Bang Iya karena apa nanti dampaknya yang duduk-duduk di DPR ini orang-orang yang punya finansial kuat benar orang-orang yang betul-betul yang mengabdi bukan punya orang-orang yang punya intelektual tinggi ini akan akibatnya nanti mungkin jangan disalahkan juga yang terpilih ini ya 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 pengabdiannya terhadap masyarakat juga rendah ya ya benar-benar benar-benar karena tadi kos mereka keluarkan terlalu tinggi di awal ya benar-benar nah itu ada sana bahwa dimanapun ada berapa yang diceritakan Bang ini melihat dinamika pilek 2024 yang sekarang sudah dilaksanakan bahwa benar seperti disampaikan beliau bahwa masyarakat juga jangan terlalu berharap ketika wakil-wakilnya yang duduk di situ ya orang-orang yang sudah ya mereka pilih dengan cara transaksional betul karena ketika dia duduk dengan mengeluarkan kos tinggi tentunya akan berlaku sistem ekonomi Bang ya benar-benar iya mereka kalau misalnya mau berbakti lagi mau mau ini nanti di pas mau calon lagi ada biaya lagi karena mau tidak mau apalagi sekarang sudah arti kondisi di lapangan itu nilai transaksionalnya semakin tinggi kalau boleh tahu berapa perat-peratnya pasarnya waduh kita susah apa atau kita lihat kalau kondisi sekarang ya nggak tahu kita belum merasakan berapa gaji Anggota Dewan itu berapa nanti yang kita proleh apa balik modal apa enggak kan dengan kalau tidak salah kalau gaji dia itu sekitar 15 juta 15 juta plus tunjang-tunjangan itu mungkin sekitar 40 juta sebulan 40 juta sebulan nah kalau kita lihat kondisi kemarin paling enggak untuk mendudukan anggota Dewan kota itu di atas satu miliar itu itu bosnya harus disiapkan ya kalau kita nggak punya satu miliar ke atas lebih baik tidak usah nggak usah buang-buang aja buang garam laut ya karena terbukti untuk kos kita maintain tim aja tiga bulan itu udah berapa ya benar itu tidak bisa dibungkiri kemudian alat peragam seperti baleho benar-benar kartu nama kalender-kalender belum lagi modal sosialisasi benar-benar belum lagi yang hari Hanya benar-benar misalkan sekarang persentase untuk mendapatkan hasil itu juga errornya tinggi artinya kalau kita 100 orang yang kita berikan di hari H itu sekarang munculnya 20-30 artinya kita 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 menyiapkan bingkisan ini istilahnya artinya ketika kita menyiapkan bingkisan jangan berharap bingkisan yang sudah kita serahkan tuh dapat hasilnya feedbacknya 100% tidak errornya bisa setengah lebih tinggi lebih tinggi error ya kalau dulu masih 50-50 50% artinya kalau sekarang antara 30% malah ada yang 20% malah ada yang zero ya ya nggak muncul sama sekali nggak muncul sama sekali Nah kalau bertanggung abang ini bocoran sedikit abang habis berapa nih Pak kalau bisa lebih yang di atas satu nah bayangkan sana itu sudah menjadi gambaran potret bahwa memang bagi siapapun ada sana dimanapun anda berada yang ingin menasbikan diri untuk jadi caleg ya harus berpikir harus berpikir siap atau tidak pertanyaannya bukan siap batin ya lahir juga sebenarnya kalau kita bertarung yang di legislatif ini yang utama itu harus siap kalah dulu biar kita tidak stress nanti kalau misalkan kita tidak duduk karena abang ini pernah jangan siap menang aja karena abang ini pernah kalah ya sudah sering sudah berapa kali ya Pak saya di Gerindra di itu perasaan Provinsi ini berapa kali di Gerindra Provinsi Provinsi ini di Perindo artinya sudah empat kali ya Iya sudah ini keempat kali berarti tiga kali gagal satu kali berhasil nah disitulah ini membuktikan bahwa secara mental bang ini sejatinya bukan kaleng-kaleng artinya secara mental beliau sudah siap karena beliau sudah membuktikan 15 tahun ya kan berkecil 20 detik dan 4 kali calon baru satu kali ini berhasil artinya ketika selama ini gagal dan inilah membuktikan bahwa memang mental juga dibutuhkan ya ketika ada seseorang yang ingin mencalekkan diri ya Pak iya karena kalau kita nggak siap kalah nanti ya banyak seperti kawan-kawan akhirnya rumah tangga pisah pekerjaan juga banyak-banyak ya pekerjaan juga nggak ada lagi usaha habis harta hilang harta hilang nah apalagi kalau modalnya dari gadai ya Paknya gadai ini gadai tidurnya hilang betul benar-benar ya benar-benar nggak dipersiapkan jauh-jauh hari benar-benar ya kita harus mengukur diri paling tidak itu tadi mampu nggak kita seperti yang diminta oleh pemilih-pemilih sekarang nah Bang tapi Bang kalau bicara dinamika masyarakat keluarga itu jaminan nggak untuk kita bisa menarik simpati Bang kedekatan emosional keluarga kalau dilihat terakhir ini kayaknya keluarga pun tidak jadi patokan tidak jadi patokan ini bisa liar ya bisa liar juga kalau kita tidak kondisikan malah keluarga ini akan lebih cepat lari orang lain aja kok diberi masa kita nggak lebih cepat dia berhali dan kita akan kecewa nanti kalau kita mengharapkan cuman dengan hubungan keluarga artinya keluarga besar bukan jaminan juga ya tidak tidak jadi jaminannya jadi jaminan ya bingkisan ya bingkisan bingkisan terserah masyarakat menafsikan seperti apa yang jelas bingkisan pada saat hari-hari H itu akan menentukan sekali betul mata pilih ya Bang ya 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 kita dengan ada kondisi seperti ini mungkin nanti petinggi-petinggi partai politik juga harus memikirkan ini nggak mungkin akan seperti ini terus ya ini adalah presiden buruk bagi kita kalau kondisi politik kita seperti ini karena apa nantinya DPR-DPR yang duduk di legislatif itu akan diisi orang-orang yang punya modal yang orang-orang yang punya finansial kuat bukan secara punya kapasitas elektabilitas ya itu yang harus kita pikir ya ya gimana nanti mungkin polanya kayak apa supaya paling tidak memang orang-orang yang punya kemampuan yang memang orang-orang yang mengabdi di politik sudah lama sekarang kan pengurus politik nggak jadi jaminan kaderisasi juga tidak jalan nggak jalan lagi ini lebih pada politik pragmatis semua ya betul politik politik polisi instan orang-orang baru politik kearbitan ya kemampuan finansial ya kemampuan finansial duduk makanya mungkin ini jadi dilema juga Bang Edi saat ini ya bahwa ketika Bang Edi melihat dinamika sekarang ketika Bang Edi tidak melakukan apa yang menjadi fenomena sekarang ya mungkin Bang Edi tidak akan berhasil tidak akan berhasil ya kalau sekedar menjual gagasan kalau sekedar menjual program atau sering menghabiskan tidak ada garansi sama sekali Nah itu ada sana bahwa Bang Edi sendiri mungkin merasakan ketika dia tiga kali mencalonkan diri yang mungkin sebelumnya bagi ini menerapkan sisim tadi ya betul kedekatan emosional blusuka menawarkan gagasan selama ini kita lakukan DRT-RT ke pengajian pembinaan ke pengurus masjid kan di ada bantuan juga juga yang tidak tidak udah itu program-program kepemudaan kewirausahaan kita bina kan tapi tidak mendongkrak itu tidak jadi jaminan Nah itu jadi kita kadang berpikir ulang ini kita polos ya seperti ini dinamika ya makanya ini kalau ini terus kita biarkan sampai kapan saya khawatir nanti apa orang akan malas berbuat pengabdian ke masyarakat orang akan malas investasi sosial ke masyarakat orang akan malas membantu saudara-saudaranya ya karena dia tidak lagi berpikir membangun ya betul ya cara bagaimana untuk membalikkan modal dia tadi ya pikirannya nanti ngumpulkan uang nanti hari H siap-siap lagi siap-siap lagi itu nah itu ada kesempatan ini semoga ini menjadi perhatian dari tayangan video ini bisa menjadi atensi atau mungkin jadi catatan penting bagi para pemangku-pemangku kebijakan khususnya dalam tatanan sistem politik kita jika sistem ini sistem transaksional itu terus terjadi terus mengakar ini akan menjadi dampak buruk ya bencana ya bencana-bencana bagi masyarakat khususnya bencana dalam sisi tata kelola keuangan karena ini kan akan berdampak bagaimana pengelolaan keuangan daerah ya bang ya ya kita lihat juga kalau berita-berita di nasional juga kan ini udah pada menjerit karena apa yang mereka lakukan turun ke daerah selama ini kalau tidak diimbangin dengan di hari A itu enggak terpilih juga eh duduk juga ini juga punya Iya nah itu ada sebuah dialog kisah yang sampaikan Bang ini perjalanan Bang ini bagaimana beliau menata sampai ke titik ini sehingga bisa beliau bisa berhasil duduk di DPD Kota Punggulu dan itu tidak mudah dan itu tidak tidak sesingkat yang orang bayangkan nah itu pengorbanan yang lama dan siap kalah tadi betul kata kuji harus siap kalah harus siap kalah dulu ya ya kalau kalah itu sudah pasti ya menang itu yang harapan Oh ya 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 kalah sudah pasti menang itu masih harapan ya jadi bagi dasana yang nantinya mungkin akan punya niatan untuk mungkin kembali mencalonkan diri atau mungkin baru memulai untuk mencalonkan diri perlu pertimbangan dan perlu mungkin jadikan inspirasi apa yang disampaikan Bang Edi bahwa ada hal-hal yang memang harus benar-benar dimatangkan untuk terjun ke dalam dunia politik betul karena tadi walaupun kita punya kemampuan finansial juga kalau juga kita di masyarakat juga eh tidak punya apa jiwa leader ya jiwa leader apa jiwa sosial juga juga masyarakat juga nggak mau artinya memang ada semacam kolaborasi ya kombinasi ya jadi harus dipenuhi semua ya tapi yang paling penting tadi tadi ya ya di hari H jadi kita di masyarakat tetap harus kita bina harus kita bikin ya jiwa kepemimpinan kita jiwa sosial kita itu harus nampak di masyarakat sehingga masyarakat yakin untuk memilih kemudian juga tadi tetap juga diikuti dengan yang seperti bingkisan di hari H ya 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 nah itu sebagai tips beliau kepada adik sana dimanapun anda berada bahwa semangat untuk membangun kedekatan emosional itu menjadi penting ya kan menanamkan jiwa sosial itu penting untuk memetakkan ya kan langkah-langkah politik kita ke depan ya bang ya sehingga pada saat di hari H nanti ya artinya bingkisan yang kita sampaikan tuh tidak sia-sia ya betul atau efektif bang terima kasih bang atas waktu semoga bermanfaat semoga bisa menginspirasi dan tentunya tidak akan bosan-bosan dialog di program kita bang terima kasih dialog podcast kita nah ada sana ini kanlah obrolan kita kita akhir saja sampai di sini dan seperti biasa kita tutup dengan tagline kita realita post TV channel berdiri kami airi wabillahi taufiq wabillahi 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 wabarakatuh